. Viral Amanda Manopo menggunakan pakaian terlalu terbuka, Amanda Manopo banjir hujatan. Matamata.com penampilan Amanda Manopo dalam pernikahan Glenca Cisara dan Randy John menjadi sorotan. Lantaran ia dinilai mengenakan pakaian yang kurang tepat. Saat itu, aktris pemeran utama sinetron Ikatan Cinta ini datang dengan tujuan yang khusus. Ia diminta oleh pengantin untuk menjadi bridesmaid. Untuk acara yang spesial dan berharga bagi sahabatnya, Amanda Manopo tentu saja mengenakan pakaian yang sudah dipersiapkan dengan matang. Sayangnya, dress yang ia kenakan dianggap terlalu terbuka dan seksi. Berwarna pastel, dress Amanda Manopo memperlihatkan lebih banyak bagian belahan dada. Warna dari dressnya pun menyerupai warna kulit dari Amanda Manopo. Penampilannya pun dinilai jauh berbeda dengan bridesmaid Glenca Cisara yang lain. Sejak saat itu pun, banyak orang yang merasa kecewa dengan pilihan dress yang dipakai oleh lawan main Arya Saloka tersebut. Salah satunya adalah media sosial Instagram miliknya yang langsung diserbu oleh netizen. Padahal Amanda sama sekali belum mengunggah momen dirinya hadir di pernikahan Glenca Cisara. Diunggah pada minggu, 20 November 2022, tampak Amanda Manopo yang sedang duduk dan menikmati kudapan di hadapannya. Sembari tersenyum, ia mempromosikan sebuah brand komestik. Ia menawarkan kesempatan untuk bisa makan malam dengannya. Namun bukannya merasa senang dengan ajakan Amanda Manopo, netizen malah ramai memberikan hujatan kepadanya. Tak sedikit yang berkomentar tentang pakaiannya di pernikahan Glenca Cisara. Bahkan ada yang memintanya untuk berpakaian dengan lebih tertutup. Manda akan lebih cantik lagi kalau pakaian sopan anggun elegan ganggumber aurat pastinya lebih bersahaja deh dan terhormat, tulis netizen. Kamu itu cantik Manda, gak harus terbuka pakaian mukamu itu sudah kelihatan seksi kok. Tambah yang lain. Sehat selalu ya nob benar tuh kalau pake baju jangan terlalu membuka aurat ya jadi kesan kayak cewek apa gitu neng. Timpa lainnya. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate. Terpercaya dari berbagai sumber. Dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya. Agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel youtube ini mengupload video berita terbaru.